Selamat menikmati Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika sepasang suami istri berpergian bersama. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, mereka mampir di sebuah toko roti. Sang suami membeli roti kesukaan istrinya yaitu roti daging isi tiga. Sesudah membayar, mereka segala meranjutkan perjalanan pulang. Setibanya di depan lampu merah, sang istri melihat seorang anak kecil menghampiri mobil mereka dan berharap beberapa keping uang. Sang istri langsung menolaknya. Namun tanpa disadarinya, sang suami memotong roti isinya dan menyuruh istrinya memberikannya kepada gadis kecil tadi. Langsung saja sang istri berteriak memanggilnya dan anak itu kembali mendekati mobil mereka. Segera sang istri memberikan roti tadi dan anak kecil itu mengucapkan terima kasih dan berlalu. Namun diam-diam mereka masih memerhatikan anak tersebut. Anak itu menghampiri seorang ibu dengan pakaian lusuh dan memberikan setengah roti tersebut kepadanya sambil menunjuk mobil suami istri tersebut. Saat akan melanjutkan perjalanan, sang istri melihat anak dan ibu tadi tersenyum ke arahnya. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya berbagi kasih tidaklah terlalu sulit. Cukup mulai dari apa yang kita punya, kita bisa berbagi. Tidak perlu hal yang besar untuk membuat orang lain bahagia, cukup dengan hal yang sederhana namun disertai dengan ketulusan. Seperti firman Tuhan berkata, apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina, maka kita sudah melakukannya untuk Yesus. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dimanapun kita berada, Entah di sekolah, di lingkungan kerja, di lingkungan pelayanan, bahkan dimanapun, mulailah menjadi berkat untuk orang lain. Maka kita akan melihat orang lain berbahagia dengan apa yang kita berbuat. Karena yang membuat kita menjadi orang hebat, bukan karena kita melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Namun yang menjadikan kita hebat adalah di saat kita melakukan hal-hal yang kecil, namun dengan kasih yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus penuhilah hatiku dengan belas kasihmu, sehingga dimanapun aku berada, aku dapat menyalurkan kasihmu pada orang-orang yang membutuhkan pertolonganku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!